di bagian depannya ada gambar si TWS m28 ya dibawahnya ada spesifikasi ini udah bisa mode gaming di bagian sampingnya spesifikasi dan di bagian belakangnya ya spesifikasi penyok guys kita dapat apa aja cukup besar si headsetnya kita dapat manual book beberapa karet gertip kabel cas type-c si TWS cukup berat biasanya ada menghalang konektor tampilan sih cukup oke tapi saya akan coba beberapa jam dulu ya saya akan langsung bahas di sini hasilnya Oke ini dia TWS murah yang banyak dikomentarin kemarin pengen di review TWS m28 saya dapat harga Rp45.000 di plus style-nya Shopee Oke kita langsung bahas si housingnya atau si casenya terbuat dari bahan plastik yang lumayan solid body dari housing ini cukup besar alias gede alias bongsor kalian bisa lihat terbandingannya ini dengan TWS Lenopo yang kecil ini dan TWS m10 yang terbilang gede tapi masih gedean karena m28 besainnya udah gaming banget terdapat aksen lampu RGB yang menyala bergantian di samping kiri dan samping kanannya dan bagian atasnya terdapat lampu LED indikator bagian samping kiri dan kanannya ini untuk baterai kapasitas baterai CR Badu ini indikator untuk si housingnya ini dan tutup housing yang berwarna silver yang mematulkan bayangan TWS ini bisa dibuat untuk bercermin guys tuh kemerahnya juga kelihatan tuh di bagian depan dan samping kanan polos aja tapi di bagian samping kiri terdapat beberapa port yaitu port type-c untuk menghasilkan dan port type-a untuk daya output alias daya untuk mensupply ke gadget lain ya karena TWS ini udah bisa dijadikan powerbank dengan daya output 5V 1A untuk daya sih housing ini tidak dituliskan beberapa mahnya tapi dari pengalaman saya review beberapa TWS yang seperti ini mungkin ini berdaya tahan baterai sekitar 1000-3200 mAh karena didalamnya udah pasti menggunakan baterai 18650 sama dengan baterai yang digunakan pada TWS m10 sentasi indikator baterai akan menyelesaikan kita colok si housingnya ini ke kabel casan light samping kiri dan kanan akan menyela jika seharbat ini sedang mengisi daya dan lampu ini akan mati jika seharbat ini sudah terisi penuh kita langsung bahas ke si airbannya set pemakaian pertama jangan lupa lepas plastik penghalang konektornya ya karena disini ada plastik konektor atau pengganjal atau penghalang ke sini punya desain yang udah gaming banget berbahan plastik biasa aja terdapat dua minggu keteleponan dan led indikator di bagian sensor sentuhnya untuk kontrol type audionya silahkan kalian simak di buku manualnya guys untuk sound stagingnya terasa sempit bass dan treble udah ditun seimbang beberapa genre lagu cukup enak untuk dengar podcast juga ya lumayan nyaman balance kanan-kirinya ya terdengar seimbang untuk kapasitas baterainya ya tidak dicantumkan ini tapi setelah saja jauh ini kuat di tiga jam Oke kita langsung masuk ke plus dan minusnya plusnya terus punya daya tahan baterai ya sing-nya yang cukup besar untuk keren udah gaming aksen RGB nya itu begitu mantap guys jadi jadinya powerbank juga saat emergensi tapi ya ptc airbannya ini di telinga nyaman nggak mudah geser atau mudah lepas tuh plusnya ya untuk minusnya ya ini subjektif banget sih masuk ke minusnya tapi sini masih menggunakan bluetooth versi lawas yaitu versi 5.3 jadi jangan harap enak buat dipakai main game apalagi main game yang berat-berat karena dilainya sangat terasa topiknya terasa mendap dari sini bassnya kurang nampoh buat kalian para bass head sini kurang cocok ya belum support gaming juga walaupun didusnya tertulis gaming TWS atau mungkin saya beda versinya kali ya karena didusnya itu tertulis ada beberapa versi dan saya enggak tahu ini versi berapa yang saya beli ini ya troll tab sentuhnya di beberapa puntar musik gak berjalan dengan baik kadang respon kadang responnya itu lambat tapi semua sesuai dengan hargalah gak bisa berespek stasi lebih di harga Rp 45.000 untuk kualitas suara buat kalian para penggemar bass head ini kurang cocok tapi kalau untuk ya sekedar hanya musik biasanya ini udah oke oke aja oke sekian dulu untuk review TWS m28 ini mudah-mudahan bisa dan memberikan informasi jangan lupa untuk menikmati dan subscribe eh 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 eh